Arifu Adi Sah Arifu Adi Sah Warga Nahdlatul Ulama di Kabupaten Blitar dibuat kaket hingga mereka bertanya-tanya. Dikutip Blitarraya.com bahwa Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBN Ugus Saifullah Yusuf membenarkan adanya keputusan untuk meminta dilakukannya pemilihan ulang ketua Tanvidiah Pengurus Tabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Blitar. Jika menilik kembali pelaksanaan konferkapi Sinah Dutul Ulama Blitar pada Hari Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 18 dan 19 bulan Februari tahun 2023 di Desa Jeblok Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar berlangsung dengan hipnat dan jurgil sesuai syarat dan ketentuan yang ada tanpa menemui kendala apapun. Dikutip dari laman resminya jatim.nu.org.id menyebutkan bahwa Kiah Haji Arif Wadi terpilih aklamasi sebagai Ketua Pengurus Tabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar dan Kiah Haji Muhammad Ardhani Ahmad sebagai rois syuryah masa hitmat tahun 2023 sampai tahun 2028. Dalam permusyawaratan tertinggi tingkat cabang tersebut Kiah Haji Arif Wadi memperoleh suara terbanyak yakni 150 suara sedangkan kompetitor lainnya Kiah Haji Arif Wadi memperoleh 59 suara Kiah Haji Mazdain Rifai Yahyad memperoleh 48 suara dan Kiah Agus Muradin memperoleh 18 suara sedangkan Kiah Haji Habib Junaidi memperoleh 4 suara dan 1 suara diperoleh Kiah Haji Masduki Rifai Inilah detik-detik ketok palu pimpinan sidang konfer Capien Ublitar ke-18 Kami atas nama pimpinan sidang dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim menetapkan saudara Giai Arif Wadi sebagai ketuatan fidyah terpilih pada konferensi cabang NU Kabupaten Blitar masa khidmat 2023-2028 Sebelum ketok palu dilakukan oleh pimpinan sidang konfer Cap terlebih dahulu diadakan verifikasi syarat dan ketentuan perkom atau yang biasa disebut ART Anggaran Rumah Tangga Berikut detik-detik pimpinan sidang konfer Capien Ublitar memverifikasi kalung terpilih Apakah saudara Arif Wadi memenuhi pasal 20 4B bagian 2 pernah menjadi pengurus harian PCNU dan seterusnya pernah pernah ya ya tenang Pak kita baca biar rena gitu ya di dalam lamperan SKP BNO nomor 217 A 2 Romawi 2 04 titik D resmiring 03 2018 tanggal 22 Jumatisani 14 di Kabupaten Hizriah atau 10 Maret 2015 Masei beliau Bapak Arif Wadi masuk di dalam A1 PCNU Kabupaten Blitar untuk periode 2015-2023 pernah di Banom di Ansor di Ansor baik ini kesaksian dari Panitia dan dibuktikan secara fisik ya jadi poin 2 lewat ini kayak game ini apakah alasan PBNU meminta untuk dilakukannya pemilihan ulang tanfit in publitar sebagaimana diatur ADRT NO peraturan perkumpulan apakah beliau merangkap jabatan terima kasih selamat menikmati